Intro Kembali lagi di channel youtube aku Idapa Jadi di video hari ini aku mau share Tutor cara baru untuk menyimatkan keranjang kuning Tapi pake slide foto Kalian pengen tau gak sih caranya seperti apa Dan memang ini tuh banyak yang epi-epi juga Nih aku kasih tutornya Kemarin itu sempet ada yang inbox Dan aku mau liatin contohnya tuh seperti apa Nah Nah ini dia yang aku bilang epi-epi tuh Jadi dia itu menggunakan slide foto Bentukannya kayak gini Dan nanti tuh keranjang kuningnya ada disini guys Ya kan Jadi dia tetep ada keranjang kuning Tapi adanya di kolom komentar Karena ini kebetulan banyak banget ya Karena mungkin karena baru ya Jadi ya beberapa video Banyak yang epi-epi juga Kita akan coba kasih tutornya Jadi buat kamu yang pengen tau Yuk langsung aja Ini sih berarti Kayak kontennya itu cocok banget Buat yang Buat kalian yang Gak punya sampel gitu Karena kan cuma kayak bentuk foto Slide-slide gitu ya Tapi jangan salah Itu banyak yang epi-epi Ya Kita kasih tutornya dulu Oke Kita akan masuk ke akun aku yang khusus untuk tutorial Nah Caranya itu sebenernya gampang banget ya Pertama kalian harus udah punya dulu Si produknya Pokoknya kalian download dulu gambarnya Kemudian kalau misalkan mau pakai kalimat-kalimat lain Ya Di Videonya Misalnya kayak di fotonya Tadi tuh kayak ada Beli satu gratis satu Atau misalkan kayak Nyesel banget nih Belum beli ini lagi Misalnya kayak gitu Itu berarti kalian harus buat sendiri draftnya Tapi kalau misalkan cuma mau masukin foto aja Cukup di download aja fotonya Nah misalkan aku mau promosi Produk sunscreen ini Azarin Karena kebetulan dia lagi Bundling ya Jadi dua pieces tuh beli cuma berapa gitu Kemudian Karena aku udah ada si produknya di pusat afiliasi Kita langsung aja Masuk ke pusat afiliasi Nanti disini kalian bisa lihat ya Ada keterangan Buat video Kalian klik aja Pilih Kan ini ada dua ya Ada kamera Ada fitur cap card Kalian pilih kamera Terus masukin produknya yang mau kalian promosikan Tinggal klik tambah Tinggal klik tambah Nah Untuk si produknya Kalian bisa ganti nama produk Misal Ini nih racunnya Udah Tinggal klik tambah Nah Klik siapa yang dapat melihat postingan ini Semua orang Jangan teman doang Jangan teman doang Jadi kita biar bisa Semua orang bisa melihat postingan kita Kalau udah Kalau udah Ganti suaranya Ini lagi hits Pujian Polumenya boleh dikencengin Kalau udah Mau pake text Terserah Mau enggak Juga enggak Tinggal klik berikutnya Nah Kalian bisa lihat ya Karena disini udah ada Otomatis Si Keranjangnya Jadi kita gak bisa menambahkan produk lagi Jadi kayak Harus Produk itu gitu kan Karena kan tadi kita milih duluan Untuk si produknya Tinggal tulis caption Dengan produk yang satu ini Saya keranjang Di kolom komentar Misalnya ini gak usah pake tagar Nah kayak gini aja Biar notice gitu sih Para penonton Terus Jangan lupa Dikasih caption ya Kalau udah Diklik Mau tandain orang Boleh Mau Tolos kayak gini Juga boleh Semuanya udah Pastiin semua orang Yang dapat melihat Postingan ini Jangan sampai cuman Kayak teman kamu doang Gitu Kalau misalnya udah Posting Nah Jadi nanti tampilannya tuh Seperti ini Tuh Ya Slide 1 Slide 2 Terus Kalau misalnya di komentar Kak Kok gak ada sih Keranjang kuningnya Cross checknya Jangan pake akun sendiri Harus pake akun yang lain Kita masuk ke akun Aku yang lain Dan kita masuk ke akun Yang tadi ya Nah ini akun kedua aku Tadi kan kita udah buat ya Nah Oke Mari kita Cross check Dan kalian tuh Harus tau juga ya Pada saat Tadi Apa namanya Buka kolom komentar Terus belum muncul Itu ditunggu dulu ya Jadi jangan Hah kok langsung gak muncul sih Gitu sih Keranjang kuningnya Ditunggu dulu Tadi juga aku refresh Beberapa kali Baru Masuk ke kolom komentar Terus dia baru muncul Karena mungkin butuh Proses penampilan Si keranjang kuningnya dulu Harap bersabar Tapi Tutornya Seperti itu Caranya Biasanya Orang kalo pengen Biar slide nya itu Dibuka sama Orang lain gitu ya Jadi kalian Di cover depannya itu Pake kalimat-kalimat Copywriting gitu Misalnya kayak Penasaran nih produk ini ya Yang kalimat-kalimat Baru biasanya Orang buka next slide Kalo kayak gini sih Aku kan udah Langsung Tok nih produk ya Jadi gak ada Awalan-awalan apapun Biasanya Biar lebih menarik Pake kalimat-kalimat yang lain Atau pake Awalan-awalan Copywriting Atau Hook-hook Yang Menarik orang Seperti itu Selamat mencoba Buat kalian Yang pengen Versi baru Untuk Menautkan Keranjang kuning Apalagi kalo Misalkan kamu Gak punya sample Sama sekali Ini sih bisa jadi Salah satu alternatif Seperti itu Oke guys Jadi itu dia ya Video dari aku Untuk hari ini Semoga bermanfaat Buat kalian pemula Yang pengen mencari Penghasilan Di tiktok Afiliate Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on next video Adiós selamat menikmati